Flora dan Fauna Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Karena saging besarnya, keanekaragaman hayati Indonesia masuk ke dalam tiga besar di dunia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Dan wilayah yang masuk ke dalam Indo-Malayan yaitu Pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan biasanya, flora yang ada di kelompok Indo-Malayan memiliki jenis meranti-merantian yang sangat banyak. Meranti-merantian adalah pohon besar yang tingginya bisa mencapai 70-85 meter. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis rotan dan berbagai jenis nangka. Akan tetapi, dalam kelompok ini tidak ada hutan kayu putih dan jenis tumbuhan matua dan tumbuhan sagunya sedikit. Kelompok yang kedua adalah Indo-Australian. Dan wilayah yang termasuk dalam kelompok ini yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan ciri-ciri flora yang ada di kelompok Indo-Australian yaitu Terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matua khususnya di Papua, dan terdapat banyak tumbuhan sagu. Akan tetapi, dalam kelompok ini tidak adanya jenis nangka dan jenis rotan dan jenis meranti-merantiannya hanya sedikit. Berbagai jenis flora tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Fauna Fauna Indonesia dikelompokkan juga menjadi tiga yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia sehingga disebut tipe asiatis. Wilayah fauna Indonesia barat yaitu pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dan contoh hewan yang ada di kelompok ini yaitu mamalia yang berukuran biasanya besar, seperti gajah, macan, badak berjula satu, panteng, kerbau, babi hutan, dan lain-lain. Fauna bagian timur Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di penua Australia sehingga disebut tipe Australis. Fauna yang ada di kelompok ini tersebar di berbagai wilayah seperti Pulau Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh fauna yang ada di kelompok ini yaitu Walabi, Landak Irian, Jendrawasih, Nuri. Namun di wilayah ini tidak ditemukan kera. Akan tetapi berbagai jenis burung dapat ditemui di wilayah ini seperti Jendrawasih, Raja Udang, Kasuari, dan Namudur. Dan jenis ikan air tawari yang ada relatif sedikit. Fauna bagian tengah Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain. Dan fauna tipe ini disebut Fauna Endemis. Wilayah fauna Indonesia tengah yaitu berada di Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Contoh fauna yang ada di kelompok ini yaitu Anoa, Komodo, Kuskus, dan Babirusa. Demikianlah penjelasan singkat mengenai flora dan fauna Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.